Untuk listabilitasi ose, kita nyalakan lampu sepertusnya, kemudian pastikan dia posisinya tegak lurus seperti ini, posisinya tegak lurus sampai dia merah membara, kita tunggu sebeberaksat, sampai dia merah membara, ketika sudah merah membara, kita lewatkan, ini siap untuk dipergunakan, memindahkan biakan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bagaimana dengan jarum tanam tajam? Juga sama jarum tanam tajam, ini kita panaskan, kemudian kita lewatkan di atas jarak, ini sudah sering, begitu pula dengan tabung petri misalnya, petri, katakanlah disini ada medium, atau katakanlah kita mau memindahkan biakan sebelum dan sesudah, Itu kalian harus melewatkan di api bunsen ini, caranya adalah pastikan posisi memegangnya adalah seperti ini, membukanya sedikit saja, lewatkan di atas jarak, jadi sebelum dibuka harus dilewatkan dulu, baru dibuka, dan ketika memindahkan biakan atau menuang medium, misalnya kamu mau menuang medium ya, misalnya ini ada medium, terus kamu mau tuang, Ini di sini, jangan jauh-jauh dari bunsen, jangan kamu bicara di sini, jangan di sini, di sini, tidak boleh, tapi dekat dengan api. Nah, air-airnya dekat api ini, kurang lebih 10 cm di daerah api bunsen, itu diasumsikan dia bebas dari mikroorganisme. Jadi, sekali lagi, cara melakukan pekerjaan di bidang mikrobiologi, sebelum membuka petri, yang isinya katakanlah ini medium, ini kita lewatkan dulu di atas api, kemudian kita buka kecil saja, sedikit saja, baru nanti misalnya kamu mau ngambil biakan, boleh ngambil biakan, jangan lupa ini diseterilkan dulu ya, jadi caranya kamu siapkan dulu, ini kita sterilkan, penyala gitu ya, sudah, penyala, terus ini sudah, nah ini kita lewatkan di atas api, pelan-pelan saja, 2-3 kali, terus buka perlahan, katakanlah di sini ada biakannya, kamu diamkan dulu nih, di pinggir, di pinggir dari medium, diambil, terus nanti diambil, tutup, nah ini baru dilewatkan lagi, sebelum nanti sudah harus dilewatkan di atas api, nah ini kan berisi biakan, ini baru kita ambil medium berikutnya yang lain, untuk memindahkan biakan tersebut. Itu cara yang pertama, untuk men-sterilisasi petri, ataupun ose dan jarum tanam tajam, untuk men-sterilisasi tabung reaksi juga sama, apa, enemaier juga sama, ini katakanlah sudah ada medium, ini sudah disterilisasi, ini ada mediumnya, ya ada mediumnya, dan sudah steril, nah ini juga sudah ditutup ya, jangan lupa di sini diberikan label, dikasih label mediumnya apa, kemudian tanggal pembuatannya apa, ini kita jangan buka ya, karena itu sudah steril, katakanlah ini, misalnya di sini ada mediumnya, nah ini juga sama, kita buka, tutup karetnya, kita buka ininya, yellow patchnya, terus, jangan lupa, tergantung misalnya kalian kidal atau tidak, nyamannya kalian ya, ini kita buka biasanya pakai kelingking, dibuka pakai kelingking, nah ini dilewatkan dulu di atasnya lapi, baru kita tuang atau apa, misalnya kita mau men-luang medium, contohnya misalnya ibu mau men-luang medium, ini kita mau men-luang medium yang ada di dalam alemeier sini, untuk dituang ke petri, petri-nya kita sterilkan dulu, dengan cara melewatkan di atasnya lapi, kita asumsikan debu-debu yang mungkin menempel, artinya membawa sel-sel mikroorganisme yang tidak kita inginkan, itu tidak ada di situ, sudah, kemudian kita ambil dengan mempergunakan kelingking kita, jarinya diambil gini, nah ini kan isinya medium, jangan jauh-jauh dari api, sudah, baru kita tuang, tuang, perlahan-lahan sedikit saja, nah ketika men-luang juga tidak boleh dipeperkan, itu salah nanti agarnya ada di permukaan petri, tapi dituang di bagian tengah, biasanya 20 ml kalau di petri, sudah, selesai, tutup perlahan-lahan, ini, ini harus dekat-dekat dengan api dulu nih, nah ini diselamatkan dulu, dilewatkan, taruh perlahan sini, nah ini kan ada mediumnya, ini pun harus kita selamatkan dengan dilewatkan di api, terus segera ditutup, nah fungsi kalian tadi, apa, dikasih selimut itu adalah untuk memudahkan kalian untuk membuka dan menutup tanpa menyulitkan, gitu, makasih